Untuk kali ketiga, Badan Pengos Pemilu Provinsi DKI Jakarta kembali menunda sidang penanganan administrasi kekait laporan dugaan pelanggaran pemasangan alat kampanye pasangan calon Presiden Jokowi, Ma'ruf Amin. Sidang ditunda lantaran pelapor keberatan dengan ketidakhadiran terlapor, yakni Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin. Sementara pihak terlapor diwakilkan tim kampanye nasionalnya. Jadi itulah kenapa saya keke terhadap pasangan calon yang wajib memberikan kuasa. Apakah memberikan kuasa kepada siapapun juga terserah. Sesuai dengan teknis, sulat kuasa khusus pada umumnya. Tim kampanye nasional Jokowi, Ma'ruf pun menyesalkan keputusan Bawaslu yang menunda sidang. Tapi sekali lagi memang mekanisme persidangan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu 8 tahun 2018 ini itu akan sangat meraporkan Bawaslu dan akan membuka kebun bagi orang-orang untuk mengacabolokan pemimpin. Rencananya Majelis Bawaslu akan kembali menggelar sidang pada Jumat ini. Jokowi, Ma'ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu DKI terkait pemasangan iklan kampanye di Videotron yang terletak di tempat terlarang. Yusuf Reza melaporkan untuk Nen.